Jangan ditanyakan apa, Aji, aduh. Ngeri. Apanya ngeri? Orangnya kecil tapi ngeri. Anda sendirian begini? Iya. Anda nggak protes sama bapak ibu? Protes. Terus? Tapi bapak jelas-jelas dia ngomong, aku nggak niat bikin kamu, katanya. Jadi dia ubahlah itu nama. Berani kali ya itu? Iya, Aji. Ini kalau di Medan, mengganti nama, ini satu kambing ini saya bilang. Istrinya normal apa istrinya? Ah, normal lah, Aji. Kan kita ganteng, Aji. Ah, Aji mah bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa juga Forsa, rahimahkumullah. Bahwa kali ini, tamu saya, berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin, giant. The biggest man. Dan sekarang, apa lawannya giant? The smallest man. Tepuk tangan buat Ucuk Bapak. Masya Allah, Pak Aji. Apa kabar? Tepuk tangan aja. Dikit aja Pak Aji. Halo. Kayaknya Pak Aji ngeliat saya itu gimana gitu ya. Ada apa di balik itu Pak Aji? Masya Allah, subhanallah. Luar biasa Pak Aji ya. Subhanallah, subhanallah. Pak Aji sehat ya? Alhamdulillah. Biasa. Pak Aji itu kayaknya sedikit agak grogi ya. Karena kita sama-sama penyanyi. Gak, saya mengagumi kreasi Allah SWT ini. Kemarin Bang Ucuk, saya baru kedatangan seorang teman juga. Ini tingginya luar biasa. Sekarang saya kedatangan teman, kecilnya luar biasa. Pendeknya. Iya, iya, iya. Jadi Masya Allah, Allah ini Masya Allah. Al-Khalik ini menciptakan segala sesuatu sekehendaknya. Dan semuanya luar biasa. Luar biasa Pak Aji ya. Biar kecil begini tapi waduh. Jangan ditanyakan Pak Aji. Ngeri. Ngeri sekali Pak Aji. Ngeri. Apanya ngeri. Apa aja Pak Aji. Orangnya kecil tapi ngeri. Ngeri kali. Ngeri kali. Ngeri kali. Enggak, ada film. Nama Pak Aji. Apa, serial barat itu. Game of Thrones. The Game of Thrones. Itu disana ada satu tokoh. Juga seperti anda gini, kecil gitu kan. Tapi ngeri. Ngeri. Ngeri Pak Aji. Ini. Iya Pak Aji. Pemirsa pasti mau tau nih asal usul keluarga anda. Keluarga ayah ibu dari siapa? Jadi ayah saya itu biasa. Orang normal. Ibu saya juga normal. Jadi aku itu berasal dari Medan. Artinya itu Medannya itu di Tapanul Selatan. Jadi kami sekeluarga itu ada sembilan Pak Aji. Sembilan. Ayah siapa namanya? Mahat Batubara. Masih ada beliau? Oh itu sudah Almarhum. Allahummafirullahumma. Alhamdulillah. Ibu masih ada? Ibu Zakyah Lubis sudah juga Almarhum. Allahummafirullahumma. Allahummafirullahumma. Jadi saya anak ketujuh Pak Aji. Dari sembilan. Sembilan bersaudara. Semuanya kecil-kecil? Enggak. Kalau kecil-kecil nanti takut di gimana gitu Pak Aji ya. Ngelihatnya sampai sembilan begitu. Jadi aku itu yang seperti ini. Ketujuh. Yang lainnya normal. Normal semua. Anda sendiri yang begini? Iya. Anda gak protes sama Bapak Ibu? Protes. Terus? Tapi Bapak jelas-jelas dia ngomong aku gak niat bikin kamu katanya. Maaf ya Pak Aji. Ini agak sedikit. Agak keras ini. Ngeri. 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 Itu berbeda. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nama Anda Ucuk Baba dari mana? Jadi sebenarnya itu. Sebenarnya dulu itu aku pertama kali ke Jakarta itu Usnan Batubara. Usman? Usnan. Usnan. Batubara. Usnan Batubara. Masya Allah. Kebetulan waktu itu ada salah satu stesen buat acara. Jadi saya digantikan dengan Haji Dik doang. Jadi dia ubahlah itu nama. Wah. Beranik kali ya itu. Iya Pak Aji. Ini kalau di Medan. Mengganti nama. Ini satu kambing ini saya bilang. Apa dia bilang? Dia jawab lagi Pak Aji. Ini lebih daripada kambing. Bahkan ini onta katanya. Percayanya dia seperti itu Pak Aji. Iya Pak Aji. Oh entah katanya. Heran aku juga. Percaya sekali dia. Beri gantian nama kau menjadi Ucuk Baba. Ucuk Baba. Itulah Pak Aji. Meledaklah dia. Ucuk Baba. Kenapa Ucuk Baba itu macam mana? Jadi Ucuk Batubara katanya. Ucuk Batubara. Jadi Ucuk Batubara dia bilang. Biar disingkat. Jadi kalau kamu ini. Ini aku yakin kamu bakalan. Oh. Bisa terkenal ini dia bilang gitu. Iya. Jadi orang manggilnya itu nanti gampang. Usnan Batubara kepanjangan. Jadi Ucuk Baba. Mohon maaf Aji. Ngeri. 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 Ucuk Baba. Itu nama peran. Nama apa ya? Nama. 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 Nama artis. Peran ya. Anda telah. Memerankan berapa film. Berapa film. Ada. Ada beberapa film Pak Aji. Itu mungkin. Ya. Jadi saya gak enak ngomongnya sama Pak Aji. Jadi. Kita ini sama-sama bintang film. Jadi. Takutnya kan Pak Aji duluan. Jadi. Ngeri. Ngeri ini. Jadi. Aku. Sebenarnya nih. Podcast sama Pak Aji ini ngeri. Salah. Salah jawab gitu loh Pak Aji. Nanti dibilang Pak Aji sombong. Ya kan? Padahal. Padahal. Berok. Gitu Pak Aji. Iya. Jadi pernah main film apa aja? Oh. Yang paling itu tuh dikenal orang sampai sekarang itu. Si Kembar. Kembar tapi beda. Jadi saya dibuat Kembar sama Primus. Gitu ya. Wah. Jadi waktu itu kan sama-sama Kaper Boy kan Pak Aji. Jadi ini. Jadi gitu Pak Aji. Ya. Begitulah. Yang paling itunya itu lah. Yang paling dikenal orang. Sinetron sering ya. Sering. Sinetron sering Pak Aji. Sinetron apa judulnya itu? Oh ada Putri Cantik. Ada. Mat. Disini ada Tuyul. Bermacam-macam lah Pak Aji. Ngeri lah. Ngeri lah pokoknya lah. Jadi makanya saya bilang tadi agak sedikit. Sungkan aku sama Pak Aji. Tapi apa boleh buat kan udah tanya kan gitu ya. Ya Pak Aji. Ya Pak. Sehat Pak Aji. Saya dengar Anda juga punya grup band ya. Dulu itu saya punya grup band. Itu semuanya orang-orang mini. Gitarnya mini juga? Enggak Pak Aji. Gede. Gitar gede. Gedean gitar daripada orangnya. Itu dia. Itu dia Pak Aji. Unik. Unik betul. Unik betul. Anda main apa? Aku Pokahis. Asik. Saya dulu. Ngeri. Tapi jangan dicoba ah gak enak sama Pak Aji. Ngeri. Ngeri. Itu agere. Gendrenya apa? Dut Pop. Bukan Rock. Bukan Rock. Bukan Rock. Kalau Rock nanti takut. Ngeri. Jadi Rock. Pop. Anda vokalis. Vokalis. Formasi berapa orang? Ada 5. 5 orang. 5 orang. Anda vokalis dengan gitar atau? Enggak. Sendiri aja. Enggak. Jadi vokalis beneran. Jadi gak. Itu yang lain kalau main gitar begini apa? Didiriin juga? Jadi. Jadi. Yang. Yang. Bas. Iya. Basnya didiriin? Iya didiriin. Oh. Kayak bas betul gitu. Iya. Kayak gitu jadinya. Tapi kalau melodi agak dia kan. Hanya tubuh. Kakinya doang yang pendek. Tapi kalau tubuhnya agak normal. Makanya dia jadi bisa melodi. Oke. Iya. Gitu. Kalau drumnya itu. Drumnya itu memang khusus dia buat. Kursi dia. Selalu dia bawa. Oke. Gitu. Masa dengar Anda juga buang-buang sendiri ya? Iya Pak Ji. Ya gitu lah. Ya makanya ngeri. Ngeri. Iya. Kalau di. Kita. Kupas tuntas nanti semua. Ini. Bisa meledak nih Pak Ji. Ngeri. 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 Namanya ucuk ngeri ya Pak. Iya. Seharusnya. Iya Pak. Com. Iya Pak. Macam mana Anda bisa setir mobil kayak mobil umum gitu. Nah. Jadi begini Pak Ji. Jadi. Kita kan. Yang paling. Yang kurang itu kalau bawa mobil itu pasti kaki lah. Iya. Ya tentunya. Dari jok mobil. Ke. Apa. Ke gas. Dan rem. Itu agak panjang. Jadi saya punya pikiran Pak Ji. Andai kata saya buat tongkat. Oke. Dari besi. Saya. Oh ini kayak rem. Dan. Saya buat dua. Begini. Tongkat. Jadi saya enggak. Aku bisa nginjak gitu. Oke. Iya kan. Jadi pake tongkat. Jadi pake tongkat gitu. Terus duduknya kan setirnya gins. Iya. Jadi aku tambahin lagi bangku Pak Ji. Oh. Gitu. Makanya saya bilang ngeri. Jadi. Jadi. Ini. Makanya manusia itu ketika dia terpaksa Pak Ji. Apapun bisa kita perbuat sebenarnya. Betul. Iya. Saya juga karena dulu aku punya supir Pak Ji. Oke. Iya. Saya cerita sedikit Pak Ji pengalaman saya punya supir. Jadi dia kan orang normal. Oke. Tentunya si Ita sebagai bos dia pikir kecil. Iya. Enggak bakalan bisa melawan. Nah. Nah. Lo boleh fisik. Lo gede. Tapi akal dia aku. Akal gue gede. Akal gue gede. Oke. Suatu saat aku dishooting di salah satu station. Tiba-tiba aku sampai kesitu. Bang aku pergi ke tempat teman saya ya. Ternyata itu koper masih ada di dalam mobil Pak Ji. Oke. Untuk pakaian saya shooting. Iya. Tiba-tiba aku telepon-telepon gak diangkat. Iya kan. Saya shooting itu pakai sarung Pak Ji. Ini jujur aku bilang. Pakai sarung gak ada. Bingung gitu. Ngeri. Ngeri. Jadi disitu lah Pak Ji. Saya nekat. Hebat loh ya. Ya. Nah. Jadi dari studio itu Pak Ji. Sampai ke rumah. Saya perhatikan dia bawa mobil. Gimana cara dia bawa mobil. Saya terdiam. Pokoknya saya liatin sampai ke rumah Pak Ji. Pagi-pagi. Udah dapet dalam pikiran saya ini. Udah melekat nih. Besok pagi saya ambil meteran Pak Ji. Sama bambu. Ini jujur aku. Ini enggak. Sama sekali enggak bohong. Aku enggak bilang kau bohong. Enggak. Maksudnya kayaknya Pak Ji. Gitu. Jadi supaya seru permainan ini kan Pak Ji. Jadi aku buat meteran. Saya ukur. Kedalaman. Rem sama gas. Ukur. Taruh di bambu. Tulis ya kan. Habis itu ke gas. Habis itu saya bawa ke bengkel. Bagaimana caranya ini. Supaya. Safety. Supaya bagus. Tidak bisa. Celaka. Wah. Kata. Tukang gasnya ini. Waduh. Aku enggak sanggup. Nanti ada apa-apa malah. Saya yang kena. Dia bilang. Aku tanggung jawab. Saya bilang. Aku tanggung jawab. Begitu saya. Ya ini Pak Ji. Saya buatin. Saya bawa ke rumah. Saya baut Pak Ji. Itu tuh orang bengkel udah gak ikut Pak Ji. Itu kan di garasi mobil kan. Begitu. Saya mundur. Bisa mundur Pak Ji. Begitu maju. Karena belum biasa. Bar ke pintu tuh. Ibunya anak-anak datang. Ya ampun. Itu anak-anak masih kecil-kecil. Jangan bunuh diri. Ya kan. Itu hampir copot tuh pintu Pak Ji. Oke. Kalau hidup memang begitu. Kalau kita ingin bisa. Harus ada dulu. Oh yang di. Yang dikorbankan. Pintu itulah korbannya. Pintu itulah korbannya. Jadi begitu Pak Ji. Saya udah tau. Oh ini terlalu kencang. Harus di. Remnya ini harus di ini. Di pinjak. Jangan kencang-kencang gitu kan. Udah mundur. Maju. Mundur. Maju. Begitu aku keluar Pak Ji. Di kompleks semua. Keliling saya. Ya kan. Awas awas. Awas. Takut semua. Ya. Begitu Pak Ji. Sorenya. Udah bisa tuh. Peliling komplek tuh. Habis itu. Saya besoknya itu langsung ke. Oh Halim. Ada teman saya. Oh angkatan udara. Mau pindah ke. Ke. Pakan baru. Ucok kamu kesini dulu Cok. Aku kangen sama kau nanti. Ini lama aku di Pakan baru. Oke Bang. Berang. Berangkatlah pakai mobil sendiri Pak Ji. Begitu. Saya. Dulunya kan. Dulu. Itu. Enggak tol seperti sekarang. Belum ada tol dulu. Enggak. Ada tol Pak Ji. Tapi. Masih. Masih bayar. Pakai duit kan. Cash. Begitu. Begitu saya kasih duit. Kok kaget dia begini Pak Ji. Pak Ji. Itu sampai keluar itu. Oh. Palanya itu Pak Ji dari. Ini yang. Toli tuh ngeliatin saya itu. Bener tuh. Cok bawa bisa bawa mobil. Ngeri banget. Seperti itu pengalaman Pak Ji. Hidup lah. Itu. Saya dengar tadi istri kau bilang. Anak-anak masih kecil-kecil. Iya. Kamu membunuh diri. Kamu punya anak. Ini makanya sih Pak. Aduh ini judulnya ngeri aja deh Pak Ji. Iya. Jadi anak saya sekarang lima Pak Ji. Lima. Istrinya normal apa kecil? Ah normal lah Pak Ji. Kan kita gandeng Pak Ji. Ah Pak Ji mah bisa aja. Kalau dibilang ngeri bener-bener. Ngeri. Iya. Anak lima. Anak lima. Istrinya normal. Ngeri. Gak usah tanya bagaimana kan. Ya. Itu. Jangan tanya lah itu. Jangan tanya itu Pak Ji. Ngeri. Ngeri. Ngeri lah. Gitu Pak Ji. Ucok. Ya Pak. Anda muslim kan. Muslim. Melaksanakan syariat Islam. Ya. Sholat lima waktu. Lima waktu sih mungkin belum masih banyak yang bolong-bolong Pak Ji. Ya. Ini. Ruku sama sujud sama kalau gitu gini. Enggak. Enggak. Kita tetap. Ya kayak biasa lah Pak Ji. Ya. Kita biasa. Ya. Itu namanya tengkurep. Jadi sholat. Lima waktu masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong Pak Ji. Terus puasa. Enggak. Ya puasa iya juga lah. Bulannya maksudnya Pak Ji. Bulan puasa. Puasa. Ketika kita bulan puasa. Kita puasa. Oh gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Itu kan juga syariat juga ya Pak Ji. Betul. Iya. Kalau muslim di hitan dong. Iya. Iyalah. Enggak saya. Tapi masih ada sekarang. Enggak. Masih ada. Ke belakangnya Pak Ji. Maaf. 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 Ini kecil sedikit. Di sunat habis. Makanya tadi kita. Judulnya aja ngeri Pak Ji. Ngeri. Iya kan. Jadi. Ternyata manusia itu. Tidak. Tergantung kepada. Badan. Masalah ukuran. Jadi tergantung apa. Tergantung. Oh. Ciptaannya itu. Tidak tergantung badan. Tergantung apa. Tergantung. Aduh. Apa ya gue bilangnya. Ngeri kita. Kalau ngoprol begitu Pak Ji. Ini. Ini. Apa nih namanya nih. Mai. Gede gak? Gede. Gede. Udah. Itu aja. Paham lah itu mungkin. Mas asyik segede gini. Kan bener kan. Bener kan. Mas asyik. Tuh kan Pak Ji kan. Itulah. Percayalah Pak Ji. Lima lho Pak Ji. Lima. Lima. Wana'arri. Selesai ya kan. Selesai itu barangnya kan. Ya. Allahumma salli'ala muhammad. Allahumma salli'ala muhammad. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Pak Mirsa. Jadi memang. Subhanallah ya. Bahwa. Allah itu maha pencipta. Maha kuasa. Maha rahma. Maha rahim. Kita melihat kali ini. Seorang. Ucok ya. Dengan fisik seperti ini. Tapi. Allah memberikan. Kesetaraan dalam berbagai hal. Kemampuan untuk menjadi setara. Kayak gitu kan Pak Ji. Iya betul sekali Pak Ji. Setara. Dia punya istri. Kita punya istri. Dia punya istri. Kita punya anak. Dia punya anak. Kita setir mobil. Ya. Kita main band. Dia main band. Kita main band. Jadi. Ada kesetaraan. Walaupun ada perbedaan dalam. Sisi ukuran. Katanya. Size. Masya Allah. Subhanallah. Nah. Kemudian saya ingin bertanya. Ada komunitas. Mini gak? Ada. Orang mini. Ada Pak Ji. Namanya perkumpulan apa itu? Jadi namanya Ubi. Hah? Ubi. Ubi. Unik berkarya Indonesia. Unik berkarya Indonesia. Jadi. Salah satu cerita Pak Ji. Datanglah. Serjana. Tiga orang ke rumah. Orang-orang mini. Yang tidak cukup ukuran. Yang. Tidak cukup ukuran. Oke. Oke. Mereka mengeluh. Di rumah saya. Mereka datang malam-malam. Mereka mengeluh. Bahwa. Mereka sudah serjana. Bahkan. Ada yang serjana ekonomi. Ada yang serjana. Macam-macam. Mereka kerja. Ngelamar kerja. Selalu ditolak. Selalu ditolak. Saya bingung Pak Ji mau cari dimana. Pekerjaan buat mereka. Iya. Akhirnya saya. Setelah mereka pulang saya berpikir. Toh iya. Di. Indonesia ini kan. Gak selalu mengandalkan. Mengandalkan fisik. Tentunya pikiran. Lalu saya berpikir lagi. Ah. Masa sih. Mereka serjana. Aku yakin. Dengan pikiran mereka. Dengan pikiran orang-orang yang normal. Sama. Itu dalam pikiran saya. Saya carilah pekerjaan Pak Ji. Untuk dia. Untuk mereka. Pokoknya kalian tenang. Insya Allah nanti semua. Organisasi kita atau komunitas kita ini akan dikenal orang. Saya buatlah itu. Saya buat. Apaan ya. Ubi. Saya legalitaskan Pak Ji. Ya kan. Jadilah itu Ubi. Berapa orang? Waktu itu yang ikut. Yang. Apa ya. Yang aktif. Yang aktif itu. Sudah hampir. 60 orang Pak Ji. Eh 100 orang. 100 orang. Lalu yang sudah terdaftar itu. Hampir 400 Pak Ji. Wih. Jadi. Waktu itu. Jadilah itu. Ya kan. Aku ciptakan itu kan. Setelah itu. Saya. Bermain ke pemerintahan. Bahwa teman-temanku ini. Sama dengan orang biasa. Yang punya skill Pak Ji. Nah. Itulah. Saya buat band. Saya buat tarian. Saya buat ini. Jadi sehingga. Sampai sekarang Pak Ji. Alhamdulillah. Tinggal sedikit yang nganggur. Alhamdulillah. Jadi di lirik orang ketika kita perform. Di lirik orang kita kalau misalnya kemana gitu. Akhirnya. Yang. Serjana tadi. Alhamdulillah. Sekarang itu udah. Dua yang. Tiga apa? Dua. Dua yang pegawai negeri. Sudah ASN. Ya. Gitu. Setelah kita buat komunitas itu Pak Ji. Nah sekarang udah hampir. 60 orang yang kerja. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari Ucok Baba ini. Kita mendapat satu apa ya. Satu inspirasi barangkalian. Dengan kekurangan serba. Secara fisik. Tapi kalau kemampuan. Kemauan itu tinggi. Itu tadi seperti saya katakan. Ternyata. Allah itu adil. Bisa kita menjadi setara dalam. Katakanlah dalam berkarya. Setara dalam. Berkreativitas. Sejauh kita. Punya kemauan ya. Betul Pak Ji. Dan skill kan bisa dibangun. Ini Ucok menunjukkan bahwa. Bayangkan aja. Seorang Ucok. Yang kondisi fisiknya gini. Bisa setir mobil sendiri. Bisa berkeluarga. Dengan istri yang normal. Punya anak lima. Wow. Ngeri. Jadi memang benar ngeri. Ngeri. Kalau Anda bilang. Bang Haji ngeri. Ngeri. Enggak usah ngomong apa. Ngeri. Iya Ucok. Sudah kebayang itu orang. Sudah kebayang ya. Iya. Masih begitu duduk. Gini Ucok. Ngeri. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik Ucok. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat. khususnya. Khususnya. Pemirsa. Forsa ini. Seperti apa yang ingin Anda sampaikan. Ya. Saya sih gini aja. Hanya. Doa aja. Semoga saya sehat selalu. Supaya. Tetap aku memperjuangkan. Teman-teman saya. Selagi masih saya sehat ya. Selagi saya masih bisa. Untuk berkarya ya. Itu saja. Yang saya sampaikan. Dan untuk teman-temanku. Yang satu. Satu. Apa. Yang sama dengan saya. Ya. Tetap kita semangat. Ya. Memang kita kurang. Tapi kekurangan kita. Kekurangan kita. Sebagai manusia. Pasti ada kekurangan. Tapi juga. Ingat. Ada kelebihan. Jadi. Jangan kita berpikir kekurangan kita itu. Banyak kan kita berpikir kelebihan kita. Agar kita bisa semangat. Oke. Pemirsa. Ucok menyampaikan tadi itu. Bahwa. Saya teringat Ucok. Firman Allah SWT. Yang ada mengatakan. Jangan sedih semangat. Tetap. Ada satu firman yang menarik. Untuk anda ini. Apa itu Pak Ji? Ini dia nih. Allah SWT berfirman. Inna akram makrum inda Allah atqukum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu. Di sisi Allah. Tergantung dari takwamu. Jadi nanti kita semua mati Ucok. Mati ya. Ya. Yang normal. Yang tinggi. Yang kecil. Mati. Betul kan? Ya betul. Itulah kehidupan yang sebenarnya Ucok. Disana apa kata Allah. Inna akramakum inda Allah atqukum. Ketinggian derajatmu di sisiku bukan dari fisikmu. Bukan dari skillmu. Bukan dari pangkatmu. Bukan dari hartamu. Tadi dari. Sebagaimana ketakwaanmu kepadaku. Itu satu. Jadi. Ajak teman-teman untuk bertakwa pada Allah SWT. Karena derajat kita disitu nanti. Kalau sekarang nih. Mau kecil mau besar sebentar aja 60-70 tahun. Tapi disana abadi loh. Abadi. Yang kedua. Allah berfirman. Nahnu qaddarna bayinakum ul-mauts. Wa ma nahnu bimasbukin. Wa ala an nubadil amsalakum. Wa nunsyiakum fima la ta'alamun. Akulah yang menentukan kematian diantara manusia. Dan aku tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa didahului. Dan. Aku akan mengganti orang-orang yang aku matikan. Dengan orang-orang yang baru. Dan aku akan merubah. Bentuk manusia nanti. Di akhirat. Ya. Dengan yang. Dalam bentuk yang belum kamu ketahui. Artinya sesuai dengan amal ibadahmu. Kalau bentuk kita yang sekarang. Itu desain sama Allah langsung. Allah jadikan ucok begini. Jadikan roma irama begini semua. Itu. Baik desain. Allah langsung. Tapi di akhirat nanti kata Allah. Badan kita ini akan dibangun oleh. Amal ibadah kita sendiri. Betapa cantiknya tampannya di dunia. Tapi kalau tidak ibadah kepada Allah. Nanti dibangkitkan lebih buruk dari. Makhluk yang terburuk. Tapi seburuk apapun kata di dunia. Sejelek apapun di dunia. Tapi kalau ibadah kita bagus. Akan dibangkitkan dalam bentuk yang. Lebih cantik lebih tampan dari bintang-bintang film dunia manapun. Nah ini jadi buat ucok dan teman-temannya nih. Iya ya Pak Ji. Bahkan buat kita semua. Pertama. Hanya takwa kita di inilah oleh Allah. Kedua. Fisik kita. Akan ditentukan nanti di akhirat sesuai dengan aman ibadah kita. Oke Sok. Iya ya Pak Ji. Ters dulu. Baik Pak Mirsa. Jadi kita lihat ucok sebagai contoh buat kita ya. Bahwa. Yang kekurangan secara fisik. Tapi dengan semangat. Beliau bisa. Hidup normal seperti kita. Dan tentunya. Bagi teman-teman yang normal harus lebih dari itu. Demikian terima kasih atas perhatiannya. Wallahu'l-Mu'afiq ila'a khemesorik. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Harus menonton. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.